Sahabat sekarang kita akan membuat biopestisida yaitu pandemi atau penyakit Kita buat penyakit pada tanaman hama pada tanaman padi Di sini saya memakai pesticida untuk hama warang, walang sangit dan penghisap lainnya sahabat ya Dan ini tujuannya adalah kita membuat penyakit pada hama tersebut sehingga hama itu menjadi mati secara mengenaskan Dan bahan yang kedua di sini yaitu biopestisida ini untuk hama ulat pada tanaman padi yaitu hama sundep Dan bahan yang ketiga di sini sahabat ya Ini untuk pungisidanya ya sahabat atau penyakit pada tanaman padi kita Biopestisida ini tujuannya adalah untuk membuat penyakit ya Atau menjadi pesticida alami atau hayati untuk hama pada tanaman padi kita sahabat ya Nah itu tujuannya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Ogi Gede Nah kemarin ini adalah tanaman padi saya yang 4 hari 5 hari setelah pindah tanam Dan saya spray memakai pupuk cair ya urea cair yang saya buat sendiri Dan hasilnya sangat luar biasa ya sahabat ya Setelah pemupukan tersebut Nah ini hasilnya sahabat ya Nah ini adalah tanaman saya yang kira-kira berumur 20 hari sahabat ya Setelah pemupukan cair Dan kita melakukan pembersihan gulma Nah ketika saya melakukan pembersihan gulma Di sini saya dapatkan banyak sekali ulat-ulat yang masih kecil yang baru menata sahabat ya Dan cara di sini saya tidak memakai herbicida ya Tetapi memakai tangan ya sahabat Disebabkan ntar untuk rumput-rumputnya itu kita langsung masukkan ke lumpur Dan itu menjadi pupuk ya Karena di sini banyak sekali gulma-gulma yang sangat bermanfaat untuk tanaman ini Sehingga bisa membantu kita atau mengurangi pupuk sintetis sahabat ya Ketika kita memasukkan ini ya Rumput tersebut ke tanaman padi ini Dan itu menjadi pupuk Dan untuk pembasmi hama pada tanaman padi sahabat ya Pertama-tama di sini saya menggunakan tiga bahan Seperti awal video Yaitu biopestisida dari betiflus, primadengko, dan metarizep sahabat ya Nah di sini ada namanya betiflus ini untuk hama ulat daun sahabat ya Maupun hama ulat penggerek batang padi juga bisa ya sahabat Ini yang saya lakukan setiap kali penyeperan awal di masa generatif Di masa vegetatif gitu sahabat Ini bioinsektisida sahabat ya Ini ntar saya akan kasih tau Untuk hama gerayat, ulat daun, dan lain sebagainya Nah ini bahan yang kedua itu primadengko untuk fungisida ya Fungisida sistemik Nah untuk informasi lebih sahabat Untuk yang berbau-bau biopestisida Atau kita memakai agen hayati ya sahabat Memang prosesnya itu slow release atau sangat lambat sekali Tetapi pasti akan membasmi hama tersebut sahabat ya Karena ini adalah pandemi untuk hama pada tanaman Nah ini biopestisida ini banyak sekali manfaatnya Layupusarium juga bisa untuk tanaman cabai ya sahabat Nah itu silahkan sahabat coba Dan untuk bahan ketiga sahabat Setelah ini adalah Nah disini saya memakai metarizep ya Ini untuk tanaman cabai ini pas banget sahabat menggunakan ini ya Karena ada hama tris, kutu kebul, dan juga belalang Nah yang saya pakai disini adalah belalangnya Sebenarnya sahabat untuk kombinasi biopestisida dari awal itu sudah Untuk belalang juga sudah ada sahabat dan sudah cukup Misalkan saya ambil contoh disini ya Yaitu untuk hama penggerek batang Nah seperti disini untuk hama penggerek batang atau ulat daun cukup memakai ini saja Sudah cukup sahabat tidak usah memakai yang di kiri ini Tapi tidak apa saya akan campurkan semuanya Oke cara pembuatannya dari ini atau pencampurannya sahabat Yaitu pertama-tama disini kita ambil yang untuk fungisidanya ya Sahabat fungisida untuk kalau layupusarium, cendawan maupun bakteri jahat pada tanaman Yang tadi kita pakai ini ya Nah ini dia berbentuk tepung seperti ini Pertama-tama kita siapkan setengah liter dulu air tersebut Setelah kita siapkan setengah liter Satu liter ya untuk fungisida ini maaf sahabat Untuk fungisida ini satu liter Satu saset satu liter Nah ini yang kedua Dan langsung kita masukin airnya Karena saya memakai disini dua bungkus Berarti kita cukup memakai satu bungkusnya itu satu liter sahabat Untuk buyo teks fungisidanya ini Nah kita masukin satu liter Nah yang kedua ini menjadi dua liter ya sahabat Nah ntar sahabat Kita harus tunggu dia dua kali 24 Kalau saya biasanya dua hari dua malam Agar ini biopestisidanya ini mencair Dan tanpa kita melakukan penutupan Begitu ya sahabat Dan untuk sahabat ketahui ya sahabat Sebelum kita mentaruhnya itu Harus kita lakukan pengocokan dulu seperti ini Dan ntar setelah dua hari dua malam Baru kita mengaplikasikannya ke tanaman kita Untuk dosis dan ukurannya yang tepat ya sahabat Lebih banyak sih lebih bagus untuk biopestisidanya Nggak ada masalah sahabat Bukan kimia Dan untuk hama penggerik batang sahabat Atau hama sundep pada tanaman padi kita Kita memakai ini ya Nah untuk ukurannya ini Kita memakai satu bungkus Kita cairkan dulu biopestisidanya ini Sebanyak setengah liter Nah ini ya 500 mili Nah cukup langsung kita masukin ke dalam botol seperti ini Oke sudah masuk Nah kalau sudah masuk seperti ini Jangan lupa kita itu mengocoknya dulu Sebelum kita taruh di tempat yang tentu Satu hari satu malam Atau dua hari dua malam Baru kita aplikasikan ke tanaman padi kita Nah begitu ya Oke untuk bahan ketiga lagi disini Yaitu Mana ya sahabat Nah ini Ini untuk hama Ureng sahabat ya Hama ureng belalang dan juga kutu kebul Nah kita kocok seperti ini sebelum kita taruh Nah begitu ya sahabat Setelah ini sahabat Nah untuk ukurannya dan dosisnya Sahabat Sebenarnya kalau untuk ukuran pakainya itu Untuk setengah liter pesticida ini Kita harus cairkan ke 60 liter air Nah sama rata yaitu seperti bungi sida Dan bakteri sida dan juga Ini dua-duanya ini Kita langsung cairkan Sebanyak 60 liter Tetapi Kalau saya Cara saya memakainya Untuk satu gendongan semprotan Kita kasih dia 150 mili Atau 160 mili Per gendongan semprotan Itu dosisnya sahabat Kalau saya Dan hasilnya itu sangat luar biasa Tetapi memang Lambat sahabat ya Tidak langsung Seperti Kimia atau sintetis Dia langsung kontak Langsung mati Tetapi ini lambat Dan sangat bermanfaat Untuk tanaman padi kita Dan tidak membasmi Musuh alami Peket Pada tanaman kita tersebut sahabat Nah itu dia sahabat ya Semoga bermanfaat Silahkan klik video yang ini Berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton